Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tergantung para permisal Ojasis menyaksikan wawancara Zoom ini. Pada kesempatan hari ini telah hadir Pak Badiul Hadi, selaku manajer riset dari Sekna Sufita. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Rahman. Jadi begini, Pak, langsung saja pada siang hari ini kita akan membahas topik. Ini terkait soal dana pensiun BUMN yang hari-hari ini dalam pemerintah media masa menjadi lahan bancakan atau korupsi bagi segelintir aktor-aktor yang bermain dalam pengelolaan dana pensiun atau dapet BUMN ini. Terakhir kan memang ada kasus Pelindo. Sebelumnya juga ada Asabri dan juga Jiwasraya. Nah, langsung masuk ke pertanyaan pertama, Pak, dan ini cukup esensial mendasar. Pertanyaan pertama nih, Pak, kira-kira apa yang menjadi masalah laten terkait dapet BUMN ini selama ini, sehingga ditemukan adanya banyak penyimpangan yang menjurus ke arah laku korupsi, Pak. Dan ditambah dengan temuan dari Kementerian BUMN yang menyebutkan Pak Menteri Erick Tohir bilang ada sekitar 65 persen dapet BUMN itu yang bermasalah. Dari 48 ada 31 lembaga dapet BUMN yang terindikasi salah kelola dan sebagiannya pun ada yang ingin dilaporkan oleh Kementerian BUMN kepada Kejasaan Agung yang terindikasi korupsi. Nah, bagaimana melihat ini, Pak? Apa yang sebenarnya menjadi masalah laten, Pak, terkait dapet BUMN ini? Silakan, Pak. Ya, kalau kita cermati ya dari banyaknya kasus yang terjadi di dapet BUMN kita itu, pertama, saya kira ini juga diungkapkan oleh Kementerian BUMN ya, bahwa ada catatan serius terkait manajemen. Manajemen di dalam pengelolaan dapet itu sendiri, sehingga ini dampaknya kemana-mana. Nah, termasuk di dalamnya adalah pengelolanya, personal-personal pengelolanya yang tidak memiliki kapasitas baik di dalam konteks pengelolaan dapet itu. Sehingga kalau kita lihat, kasus ini terjadi di semua badan atau lembaga dana pensiun yang dikelola oleh BUMN. Nah, itu yang saya kira menjadi persoalan krusial. Karena kalau manajemennya baik, saya kira tidak akan terjadi persoalan di situ. Di satu sisi sebenarnya kan, dapet BUMN ini memang menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi seperti BUMN untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan mereka itu memiliki keberlanjutan hidup yang baik. Nah, itu semangatnya di sana. Tetapi semangat itu harus dibarengi dengan komitmen manajemen dan manajerial yang baik. Nah, kalau tidak, itu bisa di persoalan. Yang kedua, saya kira ada proses rekrutmen yang tidak clear. Sehingga kemudian muncul tadi yang Mas Rahman bilang, oknum-oknum di dalam dapet itu yang kemudian bermasalah dan melakukan tindak bidanan korupsi itu. Itu sih, Mas. Oke, jadi memang titik krusialnya terkait soal manajemen, Pak. Manajemen dapet BUMN ini. Nah, kalau boleh dijelaskan, lebih lanjut seperti apa, Pak? Manajemen dapet BUMN ini selama ini? Sejauh ini? Ya, kalau yang kita lihat kan memang asumsi yang dibangun kan dapet ini harus, yang terjadi kan dikelola oleh para pensiunan. Sebenarnya kan idealnya tidak harus begitu juga. Seolah-olah kalau dana pensiun itu yang lola juga harus pensiunan. Nah, ini yang terjadi ya. Kalau kita misalnya lihat laporan yang disampaikan oleh kementerian BUMN, sebagian itu kan menyatakan bahwa hampir mayoritas dikelola oleh pensiunan dari BUMN itu sendiri. Dan ini kan seolah-olah menjadi pekerjaan baru, memberikan pekerjaan baru kepada pensiunan. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kualitas orang-orang yang kemudian diminta untuk mengelola itu. Integritasnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, integritas itu kan sebenarnya bisa ditrack oleh BUMN terkait ketika kemudian masih menjabat atau masih menjadi staff di BUMN atau menjabat di BUMN. Sehingga akan kelihatkan kayak gitu. Bisa jadi misalnya ketika masih di BUMN itu integritasnya baik. Tetapi ketika sudah di luar itu berbeda, muncul karakter aslinya misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang saya kira memang perlu dilihat lebih dalam. Jadi kontak manajerial ini memang tidak hanya persoalan manajemennya, tetapi bagaimana personal-personal atau pegawai di dalam DAPEN itu betul-betul proses rekrutmennya harus clear dan terlepas dari kepentingan yang ada. Ngomong-ngomong soal kepentingan atau yang menjurus konflik of interest, sejauh ini bagaimana Pak Badu melihat manajemen yang ada di dalam DAPEN BUMN? Apakah memang syarat konflik kepentingan atau seperti apa kira-kira Pak? Ya, kalau kita lihat ya, misalnya sepintas kan memang tadi ketika ada semacam stereotip bahwa DAPEN ini harus dikelola oleh pensiunan dari BUMN, ini kan pasti sudah ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalam situ. Nah, itu yang saya kira indikator awal saja lah. Indikator awalnya ketika kemudian DAPEN harus dikelola oleh pensiunan itu saya kira mengindikasikan kuat bahwa ada konflik of interest yang terjadi. Karena kalau tidak kan pasti akan dikelola secara profesional. profesional misalnya meng-hire orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik di dalam konteks pengelolaan pendanaan seperti itu. Karena kalau kita lihat misalnya kasus-kasus ASABRI, Sibah Saraya itu kan juga polanya sama. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan sejauh ini kan DAPEN BUMN itu digunakan untuk mendapatkan nilai tambah. Itu salah satunya dengan cara melakukan investasi. Entah itu di surat harga negara, SBN, reksadana, atau pembelian aset-aset lainnya semisal tanah gitu ya. Nah, tapi seringkali pada relitanya Pak justru itu tidak mendulang dividen. Tapi yang justru malah ada defisit anggaran gitu Pak menjurus kepada kerugian. Dan seringkali Kementerian BUMN bilang ini seperti salah investasi. Saham-saham yang dimasukkan itu tidak kepada emiten yang prospektif gitu Pak. Nah, melihat hal ini seperti apa Pak? Pak, kenapa sampai sekarang ini investasi yang dilakukan oleh para manajeral di DAPEN BUMN ini seringkali salah prospek gitu Pak? Apakah memang ini sengaja dibiarkan atau memang ketidaktahuan atau kurangnya kredibel mereka dalam menanam saham gitu Pak? Ya, kalau terkait dengan kasus investasi ya Mas yang dilakukan oleh DAPEN ini kalau kita merujuk pada undang-undang tentang dana pensiun misalnya di pasal 30 itu ayat 1 huruf B itu dinyatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh DAPEN itu harus pengetahuan Menteri. Artinya apa? Ada kalau kemudian sampai ya misalnya periode kemarin ya misalnya kok sampai banyak sekali investasi yang dalam tanda kutip bermasalah berarti ada problem nih kayak gitu. Ada problem juga di level kementeriannya kayak gitu. Karena kalau di pasal 30 itu jelas clear dinyatakan bahwa ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri kayak gitu. Artinya kalau ada investasi yang mau dilakukan oleh DAPEN itu sudah harus ditetapkan oleh Menteri dulu pengetahuan Menteri dulu. Nah, kalau ada problem berarti kan ada problem di Menterinya juga. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan pentingnya. Kita merujuk ke situ dulu ya ke bagaimana regulasi mengatur tentang itu. Nah, itu yang saya kira juga menjadi patokan yang digunakan oleh kejaksaan di dalam konteks pengusutan dana pensiun ini. Dugaan penyelewangan dana pensiun ini. Karena ada peran yang sangat penting di situ harus dilakukan oleh diambil oleh Menteri. Tetapi kalau sampai kemudian ada investasi yang bermasalah pertanyaannya kemudian bagaimana tim Menteri atau tim Menteri yang ditunjuk oleh Menteri itu melakukan kerja-kerjanya selama ini. Kalau itu dilakukan dengan baik tentu tidak akan terjadi. Kan kayak gitu kan? Nah, problemnya pasti ada apakah koordinasinya atau apa yang kayak gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan penting dari sisi regulasi. Yang kedua bisa jadi juga misalnya Menteri sudah menjalankan perannya untuk itu. Tetapi di dalam konteks manajemen tadi manajemennya bermasalah. Dalam pelaksanaannya mungkin kayak gitu. Bisnis plannya nggak mateng. Kemudian eksekusinya nggak baik itu bisa jadi. Nah, tetapi kalau kita berkaca pada beberapa hal yang selama ini terjadi saya kira memang kita perlu perlu apa ya butuh penjelasan lebih konkret dari kementerian sendiri ya kalau kita menuju ke undang-undang tentang dana pensiun itu misalnya kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya penting Mas Rahman ya bahwa undang-undang nomor 11 tahun 1992 itu yang saya kira menjadi rujukan rujukan pintu masuk bagi kejaksaan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap itu kan ya. Oke, berhubung tadi Pak Baydil menyinggung soal peranan Menteri dalam untuk meng-approval atau meng-ACC segala investasi yang bakal dilakukan oleh atau yang dana berasal dari DAPEN BUMN sejauh mana Pak yang menjawab dan juga peranan Menteri BMN dalam salahnya tata kelola DAPEN ini Pak? Ya, kalau kita merujuk ke undang-undang itu Mas Pasti kan ada aturan teknis di bawah undang-undang itu yang kemudian akan mengatur secara detail kan ya itu nah itu saya kira nanti bisa dilihat di peraturan di bawahnya tetapi menurut saya dari pasal 30 itu memang sangat jelas bahwa semua pengelolaan dana pensiun itu harus melalui mekanisme pengetahuan Menteri itu yang pertama yang kedua terutama untuk yang kedua untuk hal-hal yang bersifat investasi juga harus sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Menteri artinya dalam dua-dua hal ini saja posisi Menteri itu kan sangat strategis ya untuk memastikan dana investasi apa dana pensiunan itu tidak diselewengkan atau tepat digunakan dalam hal misalnya investasi dan yang lain-lain dan saya kira Menteri-Menteri yang menjadi membawa menakodai kementerian BUMN ini kan orang-orang yang memang punya pengalaman baik di dalam dunia bisnis kalau sampai kemudian terjadi persoalan di dalam pengelolaan dana pen terutama dalam hal investasi berarti ada persoalan serius di dalam konteks konsolidasi dan koordinasi di dalam kementerian itu sendiri karena dana pen ini kan sebenarnya satu kesatuan dengan kementerian BUMN memiliki due diligence atau prudence yang secara rigid atau seperti apa sehingga memang dana yang digunakan untuk investasi itu alih-alih untuk dividen tapi malah menjadi boncos buat DAPEN itu yang saya kira memang jadi persoalan kemudian bahwa hari ini ketika kemudian kita lihat mungkin ini fenomena baru Menteri melaporkan unit usahanya sendiri misalnya Pak Erick melaporkan pengelolaan dana pen di semua DAPEN itu saya kira ini menjadi hal baru dan ini menjadi presiden baik bagi upaya untuk penataan ke depan artinya memang saya kira tim atau Kementeri sendiri atau tim yang ditunjuk itu memang harus betul-betul lebih serius ketika kemudian melakukan asistensi atau pendampingan terhadap DAPEN ini agar tidak terjadi penyelewengan terhadap anggaran itu karena ini kan anggarannya tidak sedikit kita lihat kasus-kasus yang terjadi di DAPEN itu anggarannya gede-gede dan kerugian negara itu juga sangat besar nah itu yang saya kira menjadi sangat penting bagi Kementerian untuk melihat ini tadi melakukan upaya-upaya yang lebih detail di dalam konteks melakukan asistensi terutama terkait fungsi tadi di pasal 30 ayat 1 rupiah itu tentang bagaimana ketentuan investasi yang ditetapkan oleh Menteri itu betul-betul clear kalau tidak berbahaya jadi jadi memang artinya ada miss dalam pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Menteri BMN terkait soal DAPEN BMN ini atau seperti apa saya kira itu terjadi terjadi sampai kemudian tidak hanya bukaan tapi memang praktek korupsi terjadi penyelewengan itu saya kira memang ada miss apa kontrol yang dilakukan oleh kementerian dalam posisi timnya Menteri atau Menteri itu sendiri karena kalau ini tidak saya kira kasus-kasus yang menimpa DAPEN itu tidak akan terjadi nah kejadian ini yang saya kira menjadi gambaran bagaimana kemudian kinerja Menteri itu juga menjadi sangat penting komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DAPEN itu nah ini ngomong-ngomong soal wacana Pak Menteri Erick Thohir dia mengatakan kan ingin melakukan penggambungan manajemen tata kolor DAPEN BMN melalui IFC Indonesia Financial Group nah ini digadang-gadang untuk menanggulangi atau menjaga hal-hal yang seperti Jiwasraya Pelindo Asabri itu terjadi lagi Pak apakah dengan langkah penggabungan manajemen tata kolor DAPEN BMN ini bakal sejurus Pak dengan upaya untuk menjaga atau minimalisir korupsi dalam DAPEN BMN ini atau sebalik ya Pak kalau dalam konteks penggabungan saya kira ini perlu dicermati secara lebih memperhensi karena pertama DAPEN ini kan dari sisi BMN sendiri kan lintas sektor lintas sektor dan sangat banyak sekali dan itu dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mengkonsolidasikan itu terutama apalagi dengan kondisi DAPEN BUMN yang banyak masalah saat ini nah itu saya kira perlu konsolidasi dan koordinasi yang sangat baik kalau tidak ini juga akan menimbulkan persoalan baru di dalam konteks penggabungan itu karena jangan sampai justru niatan penggabungan ini menjadi problem baru bagi manajerial DAPEN yang sudah ada tetapi satu sisi kita perlu mengapresiasi upaya untuk menggabungkan ini karena saya kira ini niatan baik untuk melakukan penataan ulang restrukturisasi DAPEN di BUMN terutama agar lebih clear terutama satu pintu kira-kira kayak gitu dengan berbagai macam hal tadi dengan berbagai macam bisnis yang beragam itu dan banyaknya BUMN itu saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri di dalam konteks penggabungan meskipun tentu sudah ada upaya-upaya kajian yang dilakukan tetapi jangan sampai ini menjadi menimbulkan persoalan baru tentunya Pak Bidil sorry boleh dijelaskan mungkin terkait problem baru dari adanya menggabungan manajemen ini kira-kira seperti apa Pak? kalau kita lihat misalnya kayak gini di Pelindo di Asabri Jiwaseraya dan yang lain-lain itu kan memang memiliki manajemen masing-masing yang saat ini mungkin dianggap sudah berjalan menurut mereka berjalan dan itu kan semacam unit yang dibangun oleh BUMN unit yang dibangun oleh BUMN dan kemudian ini akan disatukan akan disatukan menjadi satu pintu semua DAPEN BUMN ada di satu pintu misalnya kayak menjadi jam sostek untuk rakyat nah ini kan kita belajar dari tata kelola manajemen asuransi yang dimiliki oleh negara ini kan kita bisa belajar ke sana GPS Ketenagakerjaan dan yang lain-lain itu saya kira juga menjadi pembelajaran bagi kita melihat bagaimana tantangan yang begitu besar ketika kita mengelola satu pintu dengan kondisi yang beragam dengan homogenitas BUMN itu sendiri tentunya juga pasti juga akan banyak ria-ria di dalam BUMN itu masing-masing saya kira-kira itu juga akan menjadi tantangan besar untuk menyatukan itu tetapi niatan baik ini memang perlu kita dukung untuk memastikan meminimalisir praktek-praktek penyelewengan terhadap dana PEN itu oke ngomong-ngomong soal praktek-praktek penyelewengan atau penyimpangan yang ujung-ujung adalah korupsi kalau dari perspektif Pak Badiu kira-kira apa ya Pak sejauh ini yang menjadi celah atau modus penyimpangan atau korupsi Pak yang kerap terjadi dalam pengelolaan DAPEN BUMN ya saya kira memang kalau kita belajar ya belajar dari kasus-kasus yang sudah ada tadi soal investasi itu memang celah yang paling besar investasi itu celah yang paling besar karena dengan argumentasi memutar duit memutar uang yang ada di DAPEN itu agar kemudian memiliki nilai tambah nah cuman itu yang paling penting adalah investasi itu harus betul-betul dilakukan secara baik harus ada kajian yang sistematik dan fundamental terhadap itu karena kalau kita belajar misalnya dari kasus jiwa seraya saja misalnya itu kan banyak modus yang dilakukan misalnya ternyata perusahaan yang di investasi itu bermasalah tidak memiliki kinerja keuangan yang baik artinya harus ada upaya di situ kemudian kita juga lihat investasi yang terjadi selama ini misalnya ada batas yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan misalnya yang di BMK tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi itu kan 15% tetapi misalnya kasus jiwa seraya itu tetap lebih dari situ nah itu saya kira investasi itu menjadi celah korupsi yang paling besar yang selama ini dilakukan oleh DAPEN yang kedua soal data misalnya kan kita juga banyak menemukan kasus tentang data anggota DAPEN penerima DAPEN nah ini yang saya kira juga menjadi celah untuk melakukan tindak pidana penyelewengan atau korupsi itu sendiri jadi selama ini kita melihatnya di situ dan tidak tidak salah juga penyelewengan kemenangan itu juga sering terjadi di sana tadi tarikannya konflik of interest masing-masing personal itu nah itu yang saya kira menjadi catatan penting dan hasil audit yang selama ini muncul di publikan juga itu bahwa ada problem di dalam konteks pemetaan investasi misalnya dan investasi itu sampai hari ini menjadi ruang paling besar di dalam konteks korupsi DAPEN selain penggelapan selain penggelapan selain itu ada lagi terkait celah-celah atau modus yang seringkali dimainkan oleh aktor-aktor ini dalam menggarung duit DAPEN BUMN apakah ini terkait soal juga dengan integritas atau kredibilitas manajemen ya saya kira itu sangat sangat relate dengan integritas masing-masing pengelola di dalam misalnya saya kira kalau integritasnya tidak baik itu kan juga akan bermasalah problem hari ini di DAPEN BUMN itu kan salah satunya soal integritas begitu kan kita lihat misalnya kasus pelindung atau asabri itu kan puluhan triliun yang kemudian merugikan negara kalau pengelolanya itu memiliki integritas yang baik tentu itu tidak akan terjadi nah itu yang saya kira integritas itu akan berdampak pada bagaimana komitmen untuk tidak menyelewengkan jabatan atau kepentingan di dalamnya ngomong-ngomong soal celah lagi menurut Bapak balik lagi soal ke konflik of interest dalam pemetaan manajemen atau struktural organisasi dalam DAPEN BUMN ini apakah memang itu tidak lepas dari permainan atau seperti apa karena kan tadi Bapak sempat bilang fund manager diisi oleh orang-orang yang belum tentu teruji kapabilitasnya kredibilitasnya tapi sampai sejauh ini dari zamannya dulu sampai Pak Erick Tohir rata-rata belum ada reformasi dalam konteks apa namanya manajemen karena memang orangnya masih itu-itu aja cuma berganti nama berganti orang aja tapi secara prinsipnya belum dikelola secara prudent dan akuntabel apakah hal-hal seperti ini Pak celah-celah dalam birokrasi ini juga yang melanggengkan DAPEN BUMN ini menjadilah bancakan atau seperti apa kira-kira Pak saya kira kalau kita belajar nge-track dari perjalanan misalnya DAPEN seperti itu kan memang ini kan ada upaya upaya terstruktur untuk melanggengkan melanggengkan kronisme itu itu saya kira juga hal penting bahwa saya kira di dalam proses pemilihan pengelola dan yang lain itu juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang ada bahwa ada persoalan-persoalan yang kemudian timbul hari ini juga saya kira tidak lepas dari proses awal bagaimana kemudian mekanisme rekrutmen dan model-model kroni itu kan masih berjalan sehingga ini juga menjadi persoalan ketika mau dilakukan upaya pembenahan reformasi struktural misalnya itu akan menjadi tantangan besar nah pertanyaannya kemudian misalnya kayak begini apakah komitmen misalnya yang ditakukan oleh Pak Erick selaku Menteri PUMN hanya sebatas melaporkan atau seperti apa apakah misalnya berani melakukan sampai pada level restrukturisasi betul-betul gitu loh ya gitu reformasi secara struktural itu benar-benar dilakukan saya kira itu akan menjadi pertanyaan publik komitmen itu apakah hanya sebatas melaporkan dan kemudian setelah ditangkap satu dua orang dan kayak gitu kan satu dua orang terus selesai padahal kita tahu bahwa sistem korupsi di negara kita ini kan sudah tersistematis ya tidak hanya satu dua orang sebenarnya yang tapi banyak orang sistem bahkan sistem itu juga seringkali dijadikan alat untuk korupsi secara berjamaah tetapi hanya satu dua orang yang kemudian dijadikan tersangka misalnya nah ini saya kira memang tantangan besarnya adalah bagaimana kemudian Pak Erick selaku Menteri BUMN saat ini melakukan pemangkasan atau reformasi besar-besaran terhadap dapen yang ada di BUMN selain tadi wacana soal penggabungannya tetapi kalau kemudian penggabungan ini tidak berjalan secara baik maka pilihannya adalah bagaimana melakukan reformasi struktural itu secara konkret kalau itu tidak dilakukan saya kira kasus semacamnya dan terus berulang oke ini ngomong soal kasus nih Pak mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga langsung masuk ke kasus terkait dengan sekarang yang sedang disidik oleh Kejagung itu kan terkait dengan kasus pelindung kasus pelindung modusnya celahnya itu lagi-lagi investasi seperti Pak Baidul yang sudah disebut di awal investasi alibinya kesalahan investasi tapi yang ditemukan oleh Kejagung adalah modusnya melakukan markup ini dalam konteks membeli aset tanah di sejumlah wilayah ini yang ditemukan Kejagung modusnya seperti itu dan sejauh ini potensi kerugian kewangan negara hingga ratusan miliar nah melihat kasus di pelindung ada catatan khusus nggak Pak dari Fitra ya pelindung ini kan memang BUMN yang sempat rame ya kita tahu dulu soal peti kemas ya yang sempat rame di awal-awal kepemimpinan Pak Joko ini kan juga sempat rame dan itu juga terjadi kasus yang luar biasa nah sekarang merenggit ke dapennya karena gitu kan dana pensiunnya nah ini angkanya yang saat ini dimunculkan oleh kementerian BUMN itu kan yang bermasalah kan sekitar 9,5 triliun ya kan nah angkaan ini kan sangat besar sekali sangat besar sekali dan saya kira ini menjadi catatan buruk memperpanjang catatan buruk dapen BUMN ya setelah kemarin ASABRI kemudian Jiwaseraya dan sekarang Belindo nah ini yang saya kira memang perlu upaya yang sangat-sangat serius dari si disisa waktu satu tahun ya kementerian BUMN di pimpin Pak Eric ini harus betul-betul clear jangan sampai ini hanya menyisakan ya menyisakan residu-residu apa persoalan kayak gitu kan yang tidak clear kayak gitu sehingga kementerian BUMN harus bergerak cepat melakukan pembenahan ini dengan melibatkan banyak-banyak stakeholder ya termasuk tidak hanya kejaksaan kalau memang perlu melibatkan BPK BPKP untuk melakukan audit secara lebih investigatif saya kira itu sangat penting untuk dilakukan jika memang diperlukan melibatkan KPK ya harus segera dilakukan konsolidasi koordinasi lintas penegak hukum itu saya kira juga akan menjadi upaya yang baik untuk memastikan penanganan kasus ini karena angkanya tidak kecil dan hampir semua kasus dugaan tindak pidana korupsi sampai yang sudah ditetapkan oleh pengadilan itu angkanya tidak main-main nah ini yang saya kira menjadi catatan serius terutama hari ini bagi Pak Erick untuk betul-betul serius melakukan upaya tadi reformasi di DAPEN BUMN sehingga clear meskipun ini sangat susah kita sangat sadar tentang hal itu tetapi upaya ini harus clear terutama waktunya tinggal satu tahun ke depan dan itu harus betul-betul disertai dengan komitmen yang baik canette terutama terutama